si news update kali ini ini di tanggal 28 April jam 2 lebih 8 ini ada info dari position exchange ya karena ini di adjust untuk seminggu kedepan 237 persen untuk pull nft jadi ini coba kita untuk casting nft karena ini aku punya NF posi ya ini dari 61 ini juga dari walet test testing ya reset terus ini juga dari reset ini tak coba untuk kumpulin jadi satu jadi poinnya gini kalau kalau kita pecah-pecah kalau kita pecah-pecah itu ndak ndak apa ya bisa dikata itu kurang maksimal karena memang untuk untuk style investing style itu ndak bisa kalau kita ndak ngandelin capital gain alias besar modal ya jadi kalau mau serok juga ini harga yang tepat karena ini masih dip dipnya mungkin nanti bisa dip lagi karena biasanya ya biasanya ini ini faktornya karena btc dan juga hari raya hari raya itu biasanya entah itu idul fitri entah itu eh Natal terutama dan tahun baru itu biasanya semua kripto itu mengalami penurunan ya karena faktor btc dan juga banyak orang yang memang yang butuh duit gitu oke jadi di hari ini coba kita untuk casting dapat tambahan model ya tambahan model dari riset ini tak coba eh ini juga menjawab ya ini juga menjawab nanti aku deh nanti aku terangin di belakangnya kita menuju ke position exchange karena menjawab dari pertanyaan subscriber ya yang kadang itu tertawa juga wah posi down nih bang gitu ya wajar ini harga sekarang 0,6473 jadi kalau kalian mau serok itu silahkan untuk diserok dan kita harvest dulu yang dari sini kita punya 66,31 ini hasil dari nft kemarin itu 5,2 sekian kita harvest dulu saja karena buat tambah-tambah buat ini buat casting oke sambil menunggu ya nah ini sudah terexecute 5,24 dan kita dapat 71 posi dan kita masukkan ke cash nft semoga ini dapat bagus ya cash nft 71237421 kita cash nft semuanya dan kita confirm tanda masalah dan gas V kita bikin yang slow saja oke ini semua gas belum aku hitung ya dan dapat engineer Alhamdulillah kalau gas V nya gede berarti kita dapatnya gede juga ya ini tak screenshot dulu aja deh dari ini dapat engineer lumayan grade 4 mining efisiensi 158% kita oke saja dan kita menuju ke earn dan kita menuju ke pool aku ngerasain sendiri sih nggak sabar juga kadang ya tapi ya gini oke kita stick dan kita pilih card kita kita engineer dan kita confirm gas V kita pilih yang slow saja dan oke nanti akan jadi berapa karena ini waktu hanya seminggu saja coba ya hai 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 coba apakah sudah Oh stick file Co bar kita Stek lagi kartunya ini dan kita pilih yang slow dan kita konfim Oke kita nanti saja stake NFT card dan sudah ter-stake dan power kita menjadi 286 sekian Oke ini nanti aku jawab juga pertanyaan dari banyak sekali yang takut ya fear karena harga ini lagi drop seperti ini 0,6472 0,6472 gini ini eh aku juga mau menjawab sebuah pertanyaan dari loyalist juga penonton loyalist 7 Hai disini ada Mika TV hari ini minus dong Om tokennya turun drastis ya aku jawab nih gak ada kamu minus untuk investing style bank adanya serok bawah kalau lagi dip ya gini kalian sudah aku sharing tentang pengalamanku tentang di dunia kripto dan di dunia defy itu sendiri dan di dunia project yang baru lahir kalian sudah tahu semuanya bagaimana cara kita analisa fundamental dan taktikal kalau terjun di defy itu kuncinya hanya satu kalian cari passive income disitu kalau kalian carinya itu apa namanya eh stylenya itu scalper enggak cocok untuk bermaksa trade on defy itu enggak cocok terus kalian juga pintar-pintar milih project yang bener project yang bener itu yang gimana harga itu bukan jadi patokan ya harga bukan jadi patokan gini maksudnya bukan jadi patokan segalanya karena yang terutama dari sebuah kripto itu sendiri adalah utilitas dan use case nya kalau kalian enggak pintar baca itu kalau kalian hanya bermain di eh yang penting cuan 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 dan berharap harga itu terus naik ya kalian berarti masih butuh jam terbang untuk kalian terjun di financial market dikatakan apapun itu cryptocurrency itu adalah instrumen investasi untuk mengamankan aset ya mengamankan nilai aset dalam hal ini rupiah yang kita hasilkan dari ABCDE kalau enggak gitu kalian bakal konyol nanti kalau niatnya kalian untuk dan kalau kalian memang turun dong bang aku katakan sekali lagi aku disini enggak makan uang dari kripto oke kripto itu sampinganku dan kalau pun toh itu ada usaha online itu yang jadi pencarian utamaku untuk menunjang kehidupan jadi kalau kalian masih berpikir untuk mendapatkan cuan banyak di kripto tapi kalau kalian fundamental kalian di keuangan kalian belum beres mending jangan main kripto yang seperti ini dan disini aku tekankan sekali lagi kalau kalian pengen sukses di kripto dengan modal yang minim bisa kok tapi dengan syarat kalian fokus dan kalian fokusnya di compounding dan cari yang di defy ya terutama contohnya kayak posilah dia yang memberikan return yang lumayan selama ini harga masih segini dan jangan panik juga selama proyeknya jalan progressnya ada utilitas use case nya jelas aku enggak ngomong posi itu anti rupul dan enggak enggak ada yang menjamin kripto itu long last atau tidaknya itu banyak faktor terutama di developernya dan juga kalian harus pintar dan juga mengolah keuangan kalian untuk jangan taruh di satu aset tapi dengan modal kecil kalian fokus dulu di satu aset yang bener dan kalian compounding terus itu nanti bakal jadi gede gitu kalau kalian mau lihat perjalanan kuril diposi kalian bisa lihat perjalanan ku dari sini itu berapa dolar dari 20 dolar sampai sekian itu ya juga karena apa ya karena itu eh dari ABCDE aku pecah oh ternyata ini ndak 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 bagus ya aku gabungin buat memang untuk mengembangkan aset kita gitu loh berawal semua dari dari raceh semua riset juga raceh semua juga raceh ya karena itu aku ndak fokus untuk makan itu aku riwet aku fokusnya untuk pertumbuhan Oke jadi gitu ya untuk kalian yang memang baru belajar di kripto aku ndak 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 ngomong yang muluk-muluk tapi inilah dunia financial market jangan berharap terlalu lalu kalau kalian pengen cepat kaya mainlah binary option ataupun koin yang hampir-hampir rupul cara rupul bagiku ada koin yang cara rupul itu ada cari saja koin micin yang memang memang dia diniati rupul itu ada sekali naik ya naik gitu tapi setelah itu jonya ya juga parah kayak apa kayak squid token main seperti itu enak tapi juga risknya ingat gitu oke gitu ya dan terima kasih buat yang selama ini mendukung loyalist 7 dan juga pak di Indonesia mungkin nanti di Juni ya di Juni mungkin aku akan bawain eh penampilan baru penampilan baru seperti apa nanti tampak muka deh biar kalian kenal aku itu seperti apa besi ku seperti apa dan wajah pak di itu seperti apa Oke terima kasih dan disclaimer ini bukan anjuran investasi atau melakukan apapun yang ada di video ini karena inginnya bertujuan untuk informasi edukasi serta dokumentasi pribadi kusmata disadari bahwa resiko investasi itu sangat tinggi selalu gunakan dana bebas jangan dana beras diur duur on riset karena tanpa riset kalian bakal bunuh diri dengan ini kalian menyadari bahwa resiko investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing pada bukan seorang alih keuangan ataupun alih kripto korensi pada juga sama seperti kalian investor biasa terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa bahagia semoga profit semuanya minyo assalamualaikum terima kasih terima kasih